Belakangan ini nama Angelina Sondag menjadi sorotan publik. Pasalnya beberapa waktu lalu dirinya membela Kak Seto yang dihujat netizen. Ternyata Angelina Sondag masih sulit melupakan masa lalu yang pernah berpisah dengan sang suami dan anaknya Keanu Masaid. Dilansir dari kanal Youtube Pagi-Pagi Ambiar TransTV pada Kamis 8 September 2022, Angelina Sondag menceritakan kebersamaan dengan sang anak. Secara belak-belakan Angelina Sondag masih trauma hingga membuatnya menjadi sosok ibu yang protektif. Bahkan Angelina Sondag melarang anaknya untuk menerima beasiswa klub Spanyol Barcelona. Angelina Sondag mengatakan jika Keanu Masaid memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang sepak bola. Hal ini terbukti saat Keanu Masaid hampir selalu menjadi juara dalam turnamen sepak bola. Angelina Sondag menegaskan bahwa dirinya sudah sering melarang Keanu Masaid untuk bermain sepak bola. Angelina Sondag mengatakan jika Keanu Masaid sempat ditawari untuk mengenyam pendidikan sepak bola di klub besar asal Spanyol FC Barcelona. Angelina Sondag mengakui jika dirinya sempat bimbang untuk menerima tawaran tersebut hingga akhirnya memilih untuk menolak. Bukan tak beralasan, lantaran Angelina Sondag takut jika Keanu Masaid fokus di dunia sepak bola, maka kasus yang menimpa Aji Masaid akan terulang kembali. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati